Halo netizen, bertemu lagi dalam Top 3 News. Seperti biasa, Top 3 News akan menghadirkan berita-berita update mulai dari dunia politik, hiburan, hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pasti menjadi topik perbincangan hangat warganet. Bersama saya, Dedy Ante, mari kita simak Top 3 selengkapnya. Ustadz di Tanggrang ditembak oleh orang tidak dikenal usai sholat maghrib berjamaah berikut kronologinya. Polisi terus mendalami kasus menembakan Ustadz di Pinang Tanggrang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang Ustadz Arman alias Ustadz Alex. Kabit Humas Polda, Metro Jaya, Kambes Yusri Yunis menceritakan Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu 18 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tersebut ada pun korban bernama Alex. Ketika itu, saksi mendengar bunyi letusan senjata. Namun saat dilihat, korban tergeletak dengan kondisi tertembak. Berdasarkan keterangan saksi, mendengar adanya bunyi letusan senjata. Kemudian melihat ada korban yang tergeletak dengan kondisi tertembak. Sementara dua terduga pelaku penembakan Ustadz Alex pakai joket ojol atau ojek online. Kedua terduga pelaku penembakan Ustadz itu sebelum insiden penembakan, terlihat tiga hari berturut-turut duduk di warung dekat TKP atau tempat kejadian perkara. Hal tersebut diungkap Ketua RW 5 Ahmad saat diwawancara pada Minggu 19 September. Kata dia, ada dua pria duduk di dekat warung tepat beberapa meter dari tempat kejadian. Pelaku diduga mengenakan joket ojol atau ojek online. Jadi pelaku udah tiga hari duduk terus di warung, beli es, itu ada dua orang. Motornya diparkir kira-kira radius 20 meter, kata Ahmad saat ditemui di lokasi. Ahmad juga mengungkap awal mula peristiwa penembakan Ustadz Alek itu. Kata dia, awalnya Ustadz Alek pulang dari maghrib dengan anaknya 5 tahun di Masjid Nurul Yakin. Setelah anaknya masuk ke dalam rumah, terdengar suara seperti petasan. Ketika dilihat, ternyata ayahnya yang mengalami luka tembakan. Pas dia, anaknya masuk dengan suara petasan, terus korban teriak, gue ditembak, gue kena tembak. Anak itu lihat orang pelaku lari, kata Ahmad. Setelah kejadian itu, korban langsung dilarikan ke RS Mulia Pinang, kota Tanggram. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Kini korban dibawa ke RS Ude Tanggram untuk dilakukan otopsi. Korban meninggal di RS dengan keadaan kritis karena banyak darah. Terus katanya permintaan polisi dan keluarga menyanggupi. Kini korban dibawa ke RS Tanggram untuk dilakukan otopsi. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kambespol Yusri Yunus mengatakan, penyelidikan kasus ini dilakukan Polres Tanggram. Dengan backup dari Diktrimum Polda Metro Jaya, korban diketahui meninggal dunia karena tembakan senjata. Namun siapa pelakunya ditembak menggunakan senjata apa, ini masih dicek oleh puslah for, kata Yusri kepada wartawan. Yusri menunturkan, polisi saat ini fokus mengungkap identitas dan penangkapan pelaku. Jika sudah tertangkap, pelaku baru bisa diketahui motif menembakan terhadap korban. Terus sampai tanikul, ini masih tajam lagi, orang tersebut beli tes. Sebelum kejadian ya, PRW? Sebelum kejadian. Nah terus pakai busana, gojek. Pakai baju loh, gojek? Iya. Dua-duanya pakai? Iya. Ya sementara itu, Polda Metro Jaya masih mengusut kasus ini dan juga mencari dua pelaku penembak Ustadz Alex. Dan juga para saksi pun dimintai keterangan atas kasus ini. Baru dipamerkan, Tugus Patu di Sudirman jadi sasaran vandalisme saat Pol PP buruk lakunya. Satuan Polisi Pamung Prajaya Provinsi DKI Jakarta atau Satpol PP DKI Jakarta Tengah menindaklanjuti kasus vandalisme di Tugus Patu yang terletak di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Diketahui Tugus Patu itu jadi sasaran vandalisme oleh orang tadi kenal atau OTK, sehari setelah peresmiannya pada Jumat 17 September. Terkait ini, Satpol PP DKI mengusut kasus vandalisme di Tugus Patu, Jakarta tersebut. Satpol PP DKI Jakarta mengandalkan CCTV di sekitar lokasi guna menemukan pelaku vandalisme tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di akun Instagram pribadinya atarizapatria. Pelanggaran ini sedang ditindaklanjuti oleh ibu bapak kami dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Tulis wagup DKI dikutip suarajakarta.id. Semoga pelaku bisa ditemukan melalui CCTV. Wagup DKI menambahkan, Riza menilai aksi tersebut bukan pada tempatnya. Kedepannya, ia berencana memfasilitasi lomba dengan desain grafis sepatu kompas. Selain itu, ia juga mengecam aksi vandalisme di Tugus Patu tersebut. Riza mengatakan, kreativitas merupakan hal yang bagus, tapi akan berbeda jika cara dan tempat penyampaiannya justru merugikan orang lain. Terlebih lagi, Tugus Patu notabene salah satu simbol dari kota Jakarta. Harus tahu tempatnya, jangan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pada tempat yang tidak pada tempatnya. Tugus Patu itu bagian dari ikon kota Jakarta. Jangan kemudian dinodai oleh vandalisme, kata wagup DKI Minggu 19 September. Coretan ini tidak pada tempatnya. Kedepan bisa kita fasilitasi dengan lomba desain grafis sepatu kompas atau beli sepatu produksi UMKM desain sendiri agar lebih bagus sesuai selera. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Wakil Gubernur DKI Jakarta juga sangat prihatin atas kejadian mencoret-coret fasilitas itu. Ia bahkan mengutuk aksi vandalisme tersebut. Dan kini Satwa Pepe pun tengah memburu pelaku. Youtuber Dedy Korbuzen mengomentari aksi para santri yang tutup telinga, kini dirinya mengklarifikasi dan juga minta maaf. Artis sekaligus presenter Dedy Korbuzen akhirnya meminta maaf usai berkomentar nyinyir terhadap santri penghafal Al-Quran. Hal itu disampaikan langsung olehnya lewat postingan terbaru di Youtube pada Minggu 19 September. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya karena kemarin saya bodoh aja mengomentari masalah santri yang menutup kuping, kata Dedy Korbuzen. Udah itu mas, saya emang bodoh banget masalah itu. Tidak bisa melihat situasi yang terjadi, sambungnya lagi. Ayah satu anak ini mengaku tidak tahu bahwa santri yang menutup telinga saat sedang mengantri vaksin adalah para penghafal Al-Quran. Saya pikir saat itu kayaknya santri ini sedang mengantri vaksin tapi dilarang dengar musik sama gurunya. Tapi gurunya mendengarkan musik dan mengambil video santri-santri tersebut, terang Dedy Korbuzen. Sayang gak ada pengetahuan bahwa mereka penghafal Al-Quran atau sedang menghapalkan Al-Quran. Yang saya tahu mereka sedang mengantri vaksin, ibunya lagi. Mantan hos hitam putih ini kembali meminta maaf. Dedy Korbuzen menyadari perlu belajar banyak hal. Netizen itu dia sejumlah berita-berita yang hadir dalam top 3 news kali ini. Mulai dari berita ustadz ditembak di Tanggrang, lalu vandalisme sepatu kompas di Sudirman, dan juga Dedy Korbuzen yang minta maaf. Untuk netizen yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam top 3 news selanjutnya. Sampai jumpa lagi.